Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara komuslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air dimana pun berada kita kembali berjumpa dengan membicarakan satu topik yang hangat sekarang ini setelah Donald Trump mengumumkan tentang perdamaian di Timur Tengah yang kemudian ditolak oleh Liga Arab dan Turki menolak keras tetapi beberapa negara Arab itu secara diam-diam menerima prakarsa damai yang dilakukan Donald Trump bagi umat Islam Yerusalem dimana terletak Masjid Al-Aqsa yang artinya masjid terjauh ini memiliki arti yang luar biasa bagi umat Islam pertama adalah Qiblat pertama umat Islam hingga 17 bulan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Medina kemudian Allah memerintahkan untuk mengubah Qiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram sampai sekarang ini jadi itu yang pertama yang kita harus ketahui yang kedua ketika Rasulullah melakukan perjalanan melakukan perjalanan dari Isra dan Miraj dari Masjid Al-Haram itu langsung ke Masjid Al-Aqsa seperti kita katakan tadi artinya masjid yang terjauh yang juga sering disebut Baitul Maqdis rumah yang suci dan juga Haram As-Sharif tanah yang mulia sering disebut Baitul Maqdis kemudian Masjid Al-Aqsa dan lain sebagainya jadi bagi umat Islam tidak hanya Qiblat pertama di Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem tetapi juga tempat persinggahan Rasulullah S.A.W ketika melakukan Isra dan Miraj dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa kemudian terus ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Rabul Al-Alamin nah dalam sejarah umat Islam bahwa Yerusalem ini pernah dikuasai dan diperintah oleh dinasti Umayyah dan kemudian membangun satu masjid yang Qubanya Qubatul Zahra yang kita sering lihat di dalam gambar-gambar atau peta yang bisa kita saksikan di Google misalnya nah ketika terjadi deklarasi Balfour tahun 1917 di tengah berkecamungnya Peran Dunia Pertama yaitu Peran Dunia Pertama itu terjadi tahun 1914 sampai 1918 dalam deklarasi Balfour itu Inggris mengumumkan untuk memberi tempat orang-orang Yahudi yang berada di berbagai negara untuk kembali ke Palestina nah setelah berlangsung lama itu akhirnya terjadi deklarasi pendirian negara Yahudi yang diperkasai oleh Inggris dan kemudian didukung oleh Amerika memang terjadi perang pada saat itu tapi perang tidak pernah dimenangkan oleh dunia Arab karena negara Yahudi ini didukung oleh Inggris dan Amerika sampai sekarang ini terus berkecamung perang antara Palestina dan Israel dan bahkan Palestina itu kesin sekali mereka diisolir oleh orang-orang Yahudi dan ditembaki dengan sesuka mereka dan mereka tidak berdaya melawan karena melawan apa itu Israel berarti melawan Amerika dan belakangan ini setelah Donald Trump terpilih lebih mengerikan lagi dia memindahkan kedutaan Amerika Serikat itu dari Tel Aviv ke Yerusalem itu sebagai tanda pengakuan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan itu tidak boleh diganggu-gugat kira-kira begitulah beberapa negara yang mendukung Israel secara bertahap memindahkan kedutaan mereka di Yerusalem dan dalam prakasa damai yang seperti saya kemukan tadi Donald Trump memastikan bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota Israel dan inilah yang ditentang oleh Liga Arab ditentang oleh seluruh umat Islam tapi sekali lagi umat Islam ini sudah dipecah-pecah misalnya Arab Saudi dan beberapa kerajaan di Timur Tengah itu di negara Arab ya mereka suka tidak suka mau tidak mau mendukung Amerika karena Amerika menjadi pelindung bagi mereka nah ini juga kemudian menimbulkan masalah sama juga di Indonesia kita tidak bisa dengan tegas menolak prakasa damai yang dilakukan oleh Donald Trump tentang Timur Tengah karena kita juga punya hubungan yang istimewa dengan Amerika sikat jadi hubungan-hubungan inilah yang kemudian mengebiri kita dan dunia Islam tidak bisa bersatu untuk menghadapi Israel karena di belakangnya itu adalah negara besar terutama Amerika Sikat nah bagaimana menghadapi situasi yang sesungguhnya sangat merugikan perjuangan bangsa Palestina dan tentu juga dalam sejarah bagi umat Islam menurut saya pertama kita memang harus menemukan daya juangan kepada anak-anak kita karena dalam sejarah itu terjadi Nudawi Luhabai Nandas kami akan pergilirkan diantara manusia pada saatnya sekarang ini karena Israel didukung oleh Amerika memenangkan pertempuran dari pertempuran dan bahkan mengisolir Palestina itu dan mereka kemudian sangat susah hidupnya tetapi jangan pernah menyerah karena kata Allah itu Nudawi Luhabai Nandas kami akan pergilirkan diantara manusia mungkin beranggali 50 tahun atau 100 tahun lagi umat Islam akan mengambil alih kembali daerah itu negara itu itulah siklus perjalanan umat manusia dari waktu ke waktu itu yang pertama jadi kita harus selantiasa menanamkan daya juang pada anak-anak kita pada umat Islam dia pun berada terutama yang berada di Timur Tengah yang dekat dengan Israel itu itu yang pertama yang kedua terus membangun soliditas membangun kebersamaan membangun persaudaraan dan memang ini tidak mudah karena Amerika Serikat dan tentu Israel itu berusaha memecah belah kalau dia tidak bisa pecah belah dia akan lemahkan seperti yang dialami oleh Iran sekarang ini Iran itu mereka tidak berani untuk menyerang karena Iran sudah sangat kuat memiliki persenjataan yang hebat tetapi mereka lemahkan dengan ini dengan melakukan embargo demi embargo termasuk ekspor minyak jadi ini merusak Iran melemahkan Iran dengan melakukan embargo dalam berbagai bentuk termasuk dalam bidang ekonomi nah ini yang terjadi di Temur Tengah nah akibat musuh-musuh Israel ini dilemahkan oleh Amerika singkat maka pada saat yang sama negara-negara Arab yang berbentuk kerajaan itu mereka memerlukan perlindungan dari Amerika juga mereka mendukung Amerika dan bahkan berkolabirasi dengan Israel nah inilah tantangan yang paling berat dihadapi tapi kita yakinlah Allah mengatakan itu bahwa akan ada akan dia pergilirkan diantara manusia saatnya berkuasa dan kemudian kemudian jatuh lagi dan lain sebagainya jadi membangun seliti sangat penting sekali diantara kaum muda dan tentu antara people to people hubungan antara masyarakat dengan masyarakat antara rakyat dengan rakyat itu penting kita bangun kemudian yang ketiga suka tidak suka bangsa Indonesia dan dunia Islam harus menolong orang Israel orang Palestina ini yang tengah mengalami perlakuan tidak adil mereka dibunuh mereka diperlakukan tidak adil dan ditembaki dan lain sebagainya ini harus kita berikan dukungan kepada Palestina tapi minimal doa minimal doa yang kita memberikan harapan dan lain sebagainya makanya nah keempat tentu bangsa Indonesia harus bersatu memberi dukungan kepada bangsa Palestina dalam bentuk yang kira-kira tidak semakin menciptakan kekacauan di timur tengah bisa bantuan dana bisa bantuan militer bantuan apa saja yang bisa kita berikan dalam rangka Palestina ini mewujudkan kemerdekaan kemerdekaan abadi sesuai yang juga kita miliki dalam pembukaan undang-undang desa 45 sekali lagi kita prihatin keadaan umat Islam yang dipecah belah saat ini tidak hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri tujuannya diperlema agar tidak berani atau tidak mampu melakukan perlawanan terhadap Israel dan tentu di belakangnya itu alam Amerika Sika tetapi sekali lagi Allah berfirman Nudawilu Habayin Naskam yang akan pergilirkan di antara manusia maka marilah kita bersatu marilah kita membangun kekuatan ekonomi membangun soliditas membangun kekuatan uhwa persaudaraan uhwa basyariah uhwa wataniah uhwa islamiah dalam rangka mempersiapkan diri memenangkan pertarungan di masa depan sekali lagi mereka yang lemah itu tidak akan pernah mampu memenangkan pertarungan karena itu mereka yang punya kemampuan ekonomi ayo kita bersama-sama menyokolahkan anak-anak kita sampai di perguruan tinggi nah tugas kita adalah mencari beasiswa untuk kelangsungan pendidikan generasi kita sekarang ini hanya dengan begitu kita memiliki harapan dan harapan ini terus kita tumbuh kembangkan karena tanpa harapan sejatinya kita sudah mati inilah yang menurut saya sebagai bangsa kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri di masa depan kalau kita bekerja keras bahu-membahu tolong menolong maka insyaallah Indonesia akan tetap berada di garda teban dalam menjalani kehidupan tapi sekaligus juga bisa menolong sesamanya sesama bangsa sesama agama satu agama dan satu bangsa Indonesia saya kira itulah yang ingin kita sampaikan sekali lagi semoga Allah senantiasa menolong kita senantiasa membangun kita untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan Assalamualaikum warahmatullah wagadir Assalamualaikum